yang terjaring OTT KPK ditangkap komisi pemberantasan korupsi KPK menetapkan KPK akhirnya menetapkan operasi tangkap tangan KPK terjaring operasi tangkap tangan KPK misi pemberantasan korupsi menangkap 23 orang dalam operasi tangkap tangan misi pemberantasan korupsi menetapkan praktik tindak pidana korupsi masih merajalela di Indonesia dan terjadi hampir di sepanjang tahun 2022 berbagai cara telah dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi namun nampaknya korupsi terus berkembang dengan berbagai motif yang dilakukan oleh para pelaku salah satu pelaku yang kerap terjerat korupsi yakni kepala daerah serta pejabat elit lainnya tidak sedikit di 2022 kepala daerah tertangkap KPK bahkan perjalanan hidup masyarakat Indonesia di awal tahun 2022 telah disuguhi dengan kasus korupsi dan ditutup dengan kasus korupsi berikut fonis suguhkan rangkuman kasus korupsi di Indonesia yang terjadi sepanjang 2022 di awal tahun 2022 wali kota Bekasi, Jawa Barat Rahmat Effendi menjadi kepala daerah pertama yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK berkaitan dengan praktik suam Rahmat ditangkap terkait proyek dan lelang jabatan di lingkungan pemerintah kota Bekasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Dalam perkara ini Rahmat Effendi menerima uang 7,1 miliar rupiah dalam proyek ganti rugi pembebasan lahan di kota Bekasi Selain itu Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya KPK terbang ke Pulau Kalimantan tepatnya di kabupaten yang dijadikan salah satu wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur Sebanyak 11 orang di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU terjaring OTT Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 salah satunya Bupati PPU Abdul Ghaffur Masud alias AGM terkait penerimaan suap dan gratifikasi Bupati PPU ditangkap oleh tim KPK di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta AGM didakwa menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU terbit rencana perangin-angin ditetapkan sebagai tersangka suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai tahun 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ada 7 orang yang diamankan dalam piat tangkap tangan ini termasuk pihak swasta terbit sempat hendak melarikan diri karena mendapatkan informasi ketika OTT dilakukan di lokasi pertama yaitu di sebuah kedai kopi di lokasi itu pemberi suap yang merupakan seorang kontraktor bernama Muara Perangin Angin ditangkap terlebih dulu bersama 3 orang perantara dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tercatat kalau orang nomor 1 di Langkat itu memiliki harta kekayaan total Rp85 miliar terdapat 5 orang yang ditangkap tim penindakan KPK dan menyita barang bukti uang ratusan juta rupiah berkaitan dengan suap penanganan perkara di pengadilan negeri Surabaya KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat dan Panitra Pengganti Hamdan sebagai tersangka penerima suap sementara sebagai tersangka pemberi suap KPK menetapkan pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedica atau SGP Hendro Casino kasus yang menjerat Itong dan kawan-kawan berawal dari giat OTT pada Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 di kota Surabaya dan mengamankan uang sebesar Rp140 juta pada proses persidangan Itong Isnaini Hidayat didakwa menerima suap serta gratifikasi senilai Rp1,4 miliar dan Rp950 juta untuk dakwaan kedua Tim penindakan KPK melakukan OTT sejak Selasa tanggal 26 April tahun 2022 malam hingga Rabu tanggal 27 April tahun 2022 pagi di Jawa Barat pihak yang terkena OTT antara lain Bupati Bogor Ade Yasin serta pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan mengamankan Rp1,024 miliar Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 bersama 7 tersangka lainnya Dalam konstruksi perkara Ade Yasin selaku Bupati Bogor periode tahun 2018 sampai tahun 2023 berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan Kredikat Wajar Tanpa Korupsi atau WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat KPK melakukan OTT dan menangkap mantan wali kota Yogyakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 Haryadi Suyuti Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022 terkait kasus suap pengurusan perizinan di wilayah pemerintah kota Yogyakarta Sementara sebagai pemberi suap KPK menetapkan FIS Presiden Real Estate PT Sumarekon Agung terbuka Oon Nusihono KPK mengamankan bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing sekitar 27.258.000 dolar AS yang dikemas dalam tas gudibat KPK menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah bersama Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo Sementara sebagai tersangka pemberi suap KPK menjerat PJ Sekda Selamet Kepala BPBD Sugianto Kadis Kominfo Yanwarius Midbani dan Kadis PU Mohamad Saleh Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara 60 juta rupiah sampai dengan 350 juta rupiah Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkap Pemalang KPK menduga mukti menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkap Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah 4 miliar rupiah Bupati Mambramo Tengah Ricky Hampagawak diduga menerima suap sebanyak 24,5 miliar rupiah terkait sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya suap diterima Ricky dari tiga kontraktor yakni Direktur Utama Bina Karya Raya Simon Pampang Direktur PT Bumi Abadi Perkasa Jusiandra Pribadi Pampang dan Direktur PT Solata Sukses Membangun Martin Toding dalam perkara ini KPK telah menetapkan Ricky Simon Jusiandra dan Martin sebagai tersangka namun KPK baru menahan Simon dan Jusiandra sedangkan Martin belum memenuhi panggilan penyidik sementara Ricky diduga melarikan diri ke Papua Nugini dan telah ditetapkan sebagai buron KPK mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah dalam OTT Rektor Universitas Lampung atau UNILA Prof. Karomani OTT KPK digelar di Bandung Lampung dan Bali KPK mengamankan 8 orang antara lain Rektor Wakil Rektor 1 Dekan Fakultas Teknik Dosen dan pihak swasta pelaku diamankan terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru pada jalur mandiri berjalannya pemeriksaan KPK menetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan suap dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru di UNILA tahun 2022 ada pun terdapat 3 orang yang ditangkap di Lampung beserta barang bukti uang tunai sebesar 414.500.000 rupiah selip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta rupiah dan kunci save deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar rupiah kemudian 4 orang ditangkap di Bandung beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar rupiah dan 1 orang ditangkap di Bali OTT kali ini terkait dengan dugaan suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung oleh dua hakim agung Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh Gazalba dan komplotannya diduga menerima suap sebesar 202.000 dolar Singapura atau setara 2,2 miliar rupiah perkara suap di MA bermula dari Kisru Internal Koperasi Simpan Pinjam atau KSP inti dana yang berujung pada pelaporan secara pidana dan perdata kasus yang melibatkan Gazalba Saleh ini merupakan pengembangan dari yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati Gazalba menangani perkara pidana KSP inti dana sementara Dimyati menangani perkara perdata yang mempailitkan kooperasi simpan pinjam tersebut kemudian KPK tetapkan Hakim Justisial sebagai tersangka Ewe merupakan Hakim Justisial Panitra pengganti di MA KPK mengamankan uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam operasi penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Jawa Timur atau JATIM pada Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 dan Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 kasus ini menjerat Wakil Ketua DPRD JATIM Sahat Tua Pesiman Juntak sebagai tersangka dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov JATIM dalam operasi itu penyidik juga menggeledah ruang kerja Gubernur JATIM Hofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Elestianto Dardak Sahat diduga menerima uang 1 miliar rupiah dari Kepala Desa Jegung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Abdul Hamid Suap diberikan agar Sahat membantu dan memperlancar pemusulan permohonan bantuan dana hibah yang diajukan Pogmas Sebelum menerima uang 1 miliar rupiah itu Sahat telah membantu Pogmas menerima dana hibah 80 miliar rupiah untuk tahun 2021 dan 2022 terima kasih telah menonton! Terima kasih.